Oke selamat datang teman-teman semuanya yang lagi nonton di Minotv ya dan ini adalah FM atau fun match 4 lawan 4 antara tim Fadli lawan tim RC langsung aja kita start tanpa lama-lama ini katanya sih timming ya kita juga kepo sih sama soalnya kalau misalkan aduh Fiori aduh kenabak lihat-lihat kan sekarang kalau dari komender kenabak kita ngeliat dah Lisa pakai Egy tiga jalan-jalan tibet busa tuh ya kan ada Fiori juga pakai Harper Aegis disana funly egi-egi-egi tiga ya level delapan berarti reme tiga e-bubu nerf koni-koni aku yang paling sering aku bebas sih sekarang Fiori ngambil gigi ada dah lisa ngambil SM vikti ngambil freya cik cik ambil alukar alubu ini suka nih aku alubu ini oke langsung kita lihat aja kali ini Harley face nya langsung ada beberapa sinergia dipasang Tibet masih masang Argus Martis kayaknya bakal mengarah ke arah habis dulu ya kan habis mungkin nabung dah Lisa juga disini mainin Western desertnya kalau ada Fiori masih mainin erudito 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 cowok digi kalau misalkan dari RCM boss wajar ya kalau emar rata-rata misalkan ngambil Tiger tuh pasti dapet hari kalau nggak lancelot gitu kan terus tipis-tipis ya mungkin ini embos kalau hoki ya dapetin hoki sih kalau rumusnya bener di boxnya dia ngambil ke arah apa cara batu Empire ya ini bisa Cloud Empire Oke ini udah mulai open ford kayaknya di sana ada satu cyborg juga semi cyborg lebih tepatnya di sini ada dari van Lee dan RCM juga menendri tiga Rekun Altar udah ada martis bintang 2 langsung elemental juga dari cek cek langsung kita lihat ke arah cek cek dulu nih mungkin yang bakal menarik karena tiba-tiba udah ada langsung sacrifice dari remi tiga ketemu sama RCM boss Hai Assassin menarik Assassin Empire tanker-tanker unyu ya kan nambahin trombosid leucosid darah putih misalkan ngeliat dari saber ya wajar saya berbelum ada sinergi Assassin yang nyala sama sekali bersatu bakal ngamain tuh damage dan rata-rata kalau misalkan kelihatan kelihatan dari first face nya kita bisa lihat di empat besar LH ada cek cek dan fiori sementara LC nya dari RC sorry bukan LC RC nya ini ada Dali sesama emboss ya nanti kita melihat sempat ada kena damage dikit viktin nih masih open ford begitu aja udah ada bintang 2 rata-rata dari martis dan juga zilong sementara kalau misalkan dari Tibet sama rebutan Mia ini kayaknya ya bussatu bussatu ini yang ketemu juga nggak bakal ada remex sama sekali bussnya sama-sama open fordant di sisi lain aim ketemu sama elha cek cek ada petir dua bebek dan langsung dihajar 12dm lumayan ya lo main lah pagi-pagi kayak gini masih apal masih apal ya tipis ya apal masih aman dikasih yaa ya ngakiril implosion dapatin 1 oke saya berlawanan beberapa ayo ayo ayo-ayo-ayo dwell-well-well glute glute-gute sweep Vanley vanley apa-apa nggak usah menang nggak apa-apa santunya santu open ford ya anggap vanley open ford cu ok vanley buka slot ya kan emang kalau fordantaleer ini ya dia ngincer level 8 karena di level 8 nih bakalan dapetin satu equipment sama kristal juga jembatin suara kita kalau misalkan ngeliat dari yang paling bawah juga ada RCM sebelum menuju karabat box kali ini akan ketemu sama siapa RCM babibu bebo katamu sama Tibet temen timnya sendiri berarti langsung berharapan yuridit yuridit susah banget aku ngapelin yang euridit yocok Dragon Altar tendang ya wislah enggak keras masalah utamanya adalah ya emang Dragon Altar yang udah jadi kalah-kalah kuantiti juga 4 lawan dua cari duit wajar ya bus satu bus satu itu ada sacrifice perasaan ini korbanin dulu gitu darah-darahnya itu dikorbanin cari lebih dari 10 damage nendang apa cowek nendang angin Harper Elha Fury saling ketemu dan Elha Viktini bakal mengamankan first fate box terlebih dahulu kali ini akankah diambil Marsman Sinergy iya langsung diamankan begitu saja ke arah seorang Viktini Em ngambil satu buah si Helbert dan Tibet menyusul dengan silence begitu saja Van Lee nungguin nungguin Cik Cik ngambil satu buah Cecilion Viori ngamanin Glowing Ones Van di akhirnya ngambil satu buah attack speed dari Golden Staff I'm Boss tadi satu buah Rose Gold Meteor diamankan Viktini masih open fort yuridit yur lagi pasang lagi ayo terus roll terus roll terus ayo gak usah nabung gak usah nabung di bank cuh jadi magic chest cuh percuma cuh kepake nanti uangnya Cyborg Tibet dua bintang juga buat Zilong masih mainin yang sama untuk ngamanin rata-rata di bintang 1 langsung kita bakal melihat kali ini oh yang berapi-api yang berapi-api Cik 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 yang bakal berhadapan dengan Tibet kali ini yang tadi sempat kita melihat ada sedikit pengorbanan dari Tibetnya sendiri pelan-pelan ada time journey dibuka way of dragon karena belakang miss missan kangen-kangenan miss you miss you tuh ternyata tapi dari Eudora di belakangnya masih aman ketemu sama Argus coho bukan lawan yang pasti dan iya di Eudoranya ngejebret Argus pas lagi ultimate ya pas lagi sekarat gak bisa aja gak bisa gak bisa Tibet menang RC rata-rata menang LH2 sama juga masih santuy masih santuy ya kan aim paling bawah sebenernya kalo misalkan ngeliat dari yang winstrek ya RC Imboss ini gara-gara dia mainin asasin juga dan wuhu Johnson ya biar ngeaktifin cyborg 4 tanker di belakang ih dih pemain cadangannya sudah ready ya 4 tanker ini kelebihan darah putih coho gak bagus juga sebenernya naik level-level 6 langsung menuju ke arah 3 Empire satu lagi ya lebih tepatnya ketemu sama Tibet on V1 tabrak-tabrak aja ya kan santuy banget nih coho ini Empire tuh udah apa ya kasarnya ya udah bener-bener jadi countermage juga buat late game 6 Empire itu sama dengan segelas susu ya ilang semua mana jadi anti mana Argus Silent Flicker ini juga cukup ngeri sih sebenernya dari Tibet funly LH cik-cik ya kan kenapa eh sama sama cik-cik apakah cik-cik airinya kah sokan tadi kan gue yang gue denger kan ada roll-rollnya kan nih roll-rollnya nih feeder nih berarti eh bukan feeder apa beban-beban-beban yang bintang 2 saber ya kan sama cyborg berusaha dapetin apa sih dia level kan ada Chow di belakang monster oh iya gue lupa ini kan udah mulai placement dari jungle kita bakal ngeliat disini rata-rata udah ada ngambil Wessel paling bawah Wrestlernya masih 3 Abyss Abyss belum terlihat banyak sebenernya Natalia juga udah diamankan dari Amboss kalau misalkan melihat juga dari Fiori Fiori mungkin bakal mengarah ke arah Mage-Mage Lucu tinggal mungkin ngamani nanti entah 6 Westernnya atau jangan-jangan dia bakal tipis-tipis juga pindah kemana sih kepo gue jadinya Fiori Mage lah wih cangkanya bintang 2 ya cangkanya bintang 2 bakal lebih ke arah Mage nyari Cecilion ya kan kombo Bucin kombo Bucin the best ya kombo Bucin the best ya LH Cik Cik Harit bintang 2 Natalia bintang 2 eh dan udah kayak hotel cuy bintang 2 cuy kita lihat disini 4 tanker wek 4 tanker 3 assassin let's go I'm Boss ini owning para cuy dengan 4 tanker kita bakal melihat ini lah dia leukosid dari I'm Boss set darah putihnya cuy ini bener-bener langsung masuk rumah sakit IGD-nya ya ini I-nya tuh apa gue lupa gawat darurat pokoknya oh ini Natalia berseker cuy cakar-cakarannya nih wah berat-berat Tigreal coba bintang 2 narasane RC aim rontok begitu saja diambil persweb aman ya kan udah lisa tapi di sisi lain kalah sama Vikti ini Vikti ini Mia-nya udah bintang 3 ya Mia wow 3mm 3mm Euridutio-nya masih ditahan Zilong bintang 3 oke Zilong batu mm ya Zilong pala batu Martis bintang 3 oh bukan sabar sabar belum belum Martis ya Martis bintang 3 nih gitarnya nih gitar hero co jadinya co sementara itu oh jangan dilihat vanley co udah skip skip RC aim oke yang paling bawah nih ya kalo gak dapat melihat bertemu dengan vanley aduh aku gak mau lihat vanley malah di gila ngetin vanley wrestler wrestler bakal bakal jodoh-jodoh-jodohan ya batu pink ini bullet pink mempesona apa hayo tebak di kolom komentar hayo yang bener dapet sepeda udah kayak jokowi aku jokowi kan oke triple Swyk di belakang bolanya mantul mantap betul kan mantul-mantulan belum ada efek wrestler lagi tapi bagus sih Ada apa ada удивlık juga toilet armor ada mana ada mana ya iya 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 iem iya 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 hookey sekali dari vanley ya bintang 2 jauh headnya, gara-gara ada toilet armor, diselamatkan begitu saja emang gak sih orang jago tuh kalah sama orang hoki, emang harus aku-akui tuh tibet martis bintang 3, aim di bawah juga bisa kita bilang, dia udah ngamanin banyak banget, abyss meminimalisir abyss dan juga wrestler yang pengen dibandingkan sama vanley vikty nih, yang tadi kita juga sempat melihat dia menamankan bintang 3 rata-rata apakah bakal efektif kali ini, alo aluboy, aluboy co oke aluboy akan bertemu kali ini kan vanley, oh sama temen timnya ini ya, bakal cotos-cotosan way of dragon karena seorang zilong, zilongnya masih ada bintang 3 dan juga batu M ini kayaknya ada sacrifice ya, pengorbanan sedikit gitu kan, masih winstreet seharusnya masih winstreet seharusnya masih coba untuk dikasih batu-batuannya masih ada minceter juga absurd damage dia emankan dalisa di sisi lain gak tau gue enggak, dalisa juga gak bakal ini sih gak bakal ngamanin poin yang banyak tadi aim boss ya kalo gak salah ya core-nya nih berarti aim boss ya udah oke nih co, udah ada 4 empire gitu fatbox let's go fatbox, kali ini aim bakal mengamankan capacity atau dilepaskan oh enggak batu capacity diambil sama tibet vanley-nya bakal mengamankan ke arah paros gold meteor dalisa ngamanin aurora aja ya kan biar baku dingin-dingin assassin cik-cik viktini dragon altar batu rcmboss filoring gatut kacang ambilnya god wrestler mungkin dan juga celestial tadi kalo gak salah oh batu dragon altar berarti ya mana oh iya dragon altar taruh di johnson ya boleh 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 lhfiori dan juga lhfiktini berapi-api dengan harper shield no cooldown lumayan 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 bici mm eh bukan bici dragon fiori mage vikti ini berarti mia dragon altar oh wena ayo kan mia dragon altar let's go bintang tiga ketemu langsung begitu saja dengan cik-cik oke udah ada satu box of blood dari karmila dilontarkan tapi tidak ada impact yang maksimal kau ini esmeralda juga rada-rada setep harusnya cik-cik nih rada-rada lama ya kalau misalkan esmenya lebih owning lagi lebih ngeri ini dia eh 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 sudah yang tusun tibet ketemu sama rcm harus menumbangkan satu ternyata tiga marksmen tiga wrestler disana ini support ya berarti yang mati duluan itu support kali ya gue cuma butuh one-one iya gak sih iya gak sih kalau sistem di magic chest tuh emang bener-bener masih random loh kalau untuk teaming ya soalnya kalau misalkan di auto chest itu kalau teaming lu berdua-dua atau berempat-empat itu tuh setahu gue lu tuh bisa ngasih dua hero yang ada di belakang ini nih yang di belakang yang gak dimainin buat ke temen gitu loh jadi sinergi temen bakal nyala gitu loh oke tibet yang paling bawah bakal bertemu dengan Imboss temennya lagi ini dia empat tanker-tanker kuat kita bakal bertemu langsung gitu saja dan hilang zaznya di belakang time journey digunakan tanpa adanya crowd control sementara itu rata-rata bintang tiga akai nya udah rada gemuk karena dia panda makan bambu sementara di belakang silent nya cukup keluar island 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 lanselot nya juga kenar kus bintang tiga sangat mematikan dan kali ini tibet harus men-shout dan dominasi dari rc andos dan bahkan kehilangan beberapa poin juga lhvk tiga dragon alter tiga m-nya ini masih owning dan here we go untuk placement eh bukan placement showdown habis showdown baru endgame showdown creep around kali ini kita sudah melihat beberapa western desert 6 lhcik-cik ya emang ya lah cik-cik nih bisa bikin nongkangan orang karena mismisan western desert elementalis lalu kalau misalnya melihat dari tibet juga tadi kita sempat melihat aka yang bintang tiganya juga udah hadir argus bintang tiga dan bahkan martis bintang tiga disertai dengan zaks di belakangnya sementara itu dari tadi I'm boss dengan 4 tanker 4 empire dan juga ada 3 asas ini otw otw ke arah lebih ke arah apa ya ini gue feeling gue sih dia bakal ngambil menem empire sih gak tau ya feeling aja gitu terus ini Van Lee ngamanin wrestler masih wrestler masih bijiping masih ngamanin dari directnya juga mie bintang tiga zelong bintang tiga martis bintang tiga dari viktini yang tadi kita sempat melihat juga dia mengamalkan duragun altaru mana duragun altarunya wah disimpen co mau main apa nih 6mm 6mm wah dijual 6mm oke kebanyakan kebanyakan ingat clouder bawa 2 orang ya ada clouder sama dexter sama monyetnya cu wajar makan slot emang clouder clouder emang makan slot cu fiori 2 wah cu wah 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 serem cu serem flicker smeralda bakal ketemu sama viktini inilah dia 2 top 2 2 top 2 2 top 2 ya gak apa-apa iso oke langsung diajak bikini saja ke arah belakang dan lihat disini ada 4 buah wrestler yang mencoba untuk mis-misan mianya free hit di belakang wuh bledging duet crot dan martis yang ngecrot di dada langsung karena viktini harpernya terkena serangan langsung dan di bagian bawah dalisa sepertinya masih bisa bertahan eh loh 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 upstartnya banyak upstartnya banyak cik 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 oh gak bisa cik cik karena damagenya cukup banyak dan pum hilang cik cik mencari orang kedua yang harus tumbang dengan 6 western di setiga magiara 1 buah blood demon nih blood demon nih kobobucin nih bagus beneran kobobagus cuma ya susah nyarinya kenapa ya dalisa sisa 2 hp tapi dia 6 kah bintang oh dia gak nemu ininya co gak nemu Cecilionnya nih ini Carmilla jomblo oke dalisa bangun ketemu sama Tibet sama-sama satu tim dari RC dan ada di Gidisan dengan purify-nya langsung loncat ada satu buah Skyger yang sama time jury digunakan bakal ada satu buah kufra juga yang menghadang di depan tapi gak bakal ada sun impact-nya cukup maksimal langsung diputar-putar sama Balmon puyang-puyang-puyang tenang silent juga tapi kali ini langsung pecah ke arah depan dan hilang begini dari kufranya lihat zaznya di belakang ncrot 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 ada critical jika ada take speed lengkap Tibet bakal menembakkan rc dalisa aimboss juga terhentikan oleh lhpkt ini nih ya wih tujua sasin oke oke pojidnya oh ada link 3 dragoon altar nyala ini kalau misalkan salah satunya diambil oh ini eh cc 7 asasin oke oke still oke sih aku juga pernah kok pake apa cow digi sama claude barengan ya soalnya enak oh oh tapi min sitar diganti begitu saja dan ngeeng jocot ketemu jocot wah kecelakaan mau cow tanpa ada korban jiwa dari belakang blazing duet langsung dikentarkan begitu saja tapi karina cukup free hit nah ada tempat softlet dari linknya linknya masih di belakang menahan dari Johnson triple swipe karalan slot tapi di depan sana gak bakal ada damage sama karinanya enak banget pake rekan altar tanpa softlet lagi fanly fanly tuar aduh juga aduh kenapa gak tusuk aja jadi nih beban nih co kasian aku sama viktini sama fiori nih tuh fiorinya udah menang ya kan udah hampir ngancurin tibet fanly masih ada tiga darah ya showdown fatbox let's go langsung berusaha dari tibet mungkin bakal mengarah ke arah capacity dia oh enggak kah oh dia ngambil buku biar bossnya oh iya bener boss ngambil capacity viktini ngambil capacity elha fiori ngambil trisula dia gak sih fanly ngambil iya harusnya betul ngambil ngambil hikmahnya aja oh kebalik otakku oke 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 kok kira ngambil fitnahnya ngambil fitnah ngambil hikmahnya aja cuk ngambil hikmahnya aja bagus sadar diri jadi muas haba diri antum nih gila cuk jas buku critical attack speed di cover sama tiga orang dari wah ini sih ini polri cuk polri satu ya kan kijang 86 ya kan ini wah kalau ini mah udah BNN lah ini BNN nih co susah keras mati ya co keras mati ya tibet tiga darah bertemu dengan seorang viktini nyalo ada dragon alter mn langsung dibuka begitu saja digilikan polri fanya masih ada di depan santa silent terbuka dan ternyata satu saat demi satu udah mulai keluar naganya keluar nih ngga after of guardian kena tiga blessing duet juga bakal kena karabelaka kayaknya masih menahan dengan deal damage yang cukup tinggi mianya free hit masih ada argus tampol-tampolan baku hantam argus yang masih mencoba dan ternyata 1v1 situation clutch dari seorang zas bintang 2 dengan titip ngacengnya co karena dia barengan sama yuzhong dragon alter tapi funly harus tereliminasi oke dua lawan dua rc ambil slot 10 tiga tanker tujuh asas fiori bisa naik ngga naik apa naik slot oh dia nggak buat apa nggak ada hero salah salah duganku ya duganku tadi mau ke empire coho duganku tadi mau ke empire 6 tapi ternyata 3 doang disini lanslout gashen lebih fokus ke asasin dan kita akan melihat fiori coba fiori yang paling atas akan ketemu sama siapa jeng jeng oh nggak jadi nggak jadi yang paling bawah dulu paling seru ini Johnson tak beratakan tiga langsung loncat 5 silent terkena di depan begitu saja kayaknya masih cukup strong naganya jalan-jalan muter-muter langsung pusing dan lihat episode damage di depan dragon alternya langsung rotok begitu saja nantelia juga tidak bisa berkutik cukup lama tidak kena silent tapi ternyata tibet menumbangkan seorang emboss disana vikti ini juga harus menumbangkan fiori dan ini benar-benar owning dari tibetnya endgame ada vn monster disini ini bintang tiga ini santika minimal hotel bintang tiga santika oh iya bintang satu dua berat dapet slot 8 10 ini tinggal naikin satu level lagi bisa disetting nggak sih biar level aja yang paling kiri bawah tabrak apa enggak tabrak ya let's go langsung tibet dapetin apa aku gak tau tapi kalau misalkan ngeliat dari sinergi udah juga belum gak pernah marksman yang tidak bisa menembus kelini belakang tapi tiga celestial ini agak sedikit mengerikan sih aku ngeliatnya kalau misalkan si Zaznya ini udah pake buku shapeshifter gini tuh sebenarnya PRnya bukan di Zaznya tapi sih di Yuzong sama di ini co tiga ini yang aku bilang ini Polri ini tim Jaguar 86 ini BNN pengawas BNN oh dimasukin satu oke dipisah oh diginya ditaruh belakang oke strategi apa lagi yang bakal dilontar oke minciter bintang 2 Fiori bakal kali di belakang Fiktini Tibet ketemu siapa Tibet ketemu sama Fiori 1v1 oh ini bahaya kalau double kill langsung ketemu sama Maggi di arah depan meluarkan begitu saja Yuzongnya juga langsung berubah jadi naga yang muter-muter ke arah depan sana langsung ada Argus juga yang menahan deal damage cukup tinggi kritikannya cukup keluar di darah sana Cecil ini masih free hit dan bahkan ada satu buah es batu pahlamu batu itu liat makinnya kuat banget dan langsung ke arah depan sana 1v1 1 lawan 5 1 lawan 5 1 lawan 4 1 lawan 3 liat gak jadi padahal viktinya sudah ditumbangkan dan ini tim Van Lee sepertinya tersisa 2 ini udah udah menang belum kalau ingin co udah belum udah jangan aku aku baca komen udah menang belum co Cecilion binang 2 oke Cecilion binang 2 oke bisa ya kentang ya lanjut lanjut ini adalah match cannibal memakan sesama dan Fiori Viktini bakal saling bertemu ini flicker oh iya flicker wajar langsung loncat-loncat di arah depan dan kali ini 1v1 situation Viktini mencoba menahan semua dari gempura dan after guardian kena semuanya co sama temen-temennya juga di belakang dan langsung hilang begitu saja bye-bye Fiori masih satu cerot lagi dan inilah dia endgame 2 26 minus damage tim Van Lee menang luar biasa ya udah gak halo udah kayak gitu kah caranya oke 2 guys 2 2 2 2 2 3 kemikito